Setelah itu, Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan, Engkau lah mempelai ku. Waktu itu Tuhan berkata, Anakku mempelai ku, Aku menetapkan engkau sebagai mempelai ku. Salah satu mempelai yang bercahaya di hadapanku. MU, MU kok bisa gini? Malu di bantai segitu. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus. Begini judulnya, Titit Yesus hanya aksesoris. Satu, titit Yesus cuma aksesoris, hanya untuk sunat, Sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titit Yesus gak bisa berdiri. Kok gue bahagia kali, gitu ya. Pengen ketawa, gitu terus. Pertobatlah Bapak, ya. Karena Anda itu sudah keterlaluan. Ketika ada orang yang bertanya, Apakah Yesus menikah? Kok kamu larikan ke titit? Ini otak Anda itu dari mana? Kayak kau itu gak punya sopan santun. Kau itu pendeta apa? Sedangkan sama orang tua kita saja, Untuk membicarakan tentang alat kelaminnya, Itu kita kasar loh, gak sopan loh. Kalau Yesus ditanya tidak menikah, Kan masih banyak jawaban. Tunjukkan dong, Kalau memang di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus menikah. Sebab Yesus memang datang ke dunia, Untuk memberikan kasih kerunia keselamatan, Untuk pengampunan, Bukan untuk menikah. Kenapa harus lari ke situ, Pak? Kenapa di pikiranmu itu hanya selangkangan? Sebab Yesus memang telah Menyangkal Keinginan dagingnya, Ketika dia datang sebagai manusia. Jadi pikirannya bukan untuk selangkangan, Menikahi banyak perempuan, Apalagi anak kecil gak ke situ. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Manusia sejati, Dimana hawa nafsunya telah dia salibkan, Dan tidak diberikan untuk banyak perempuan. Apalagi kalaupun Yesus tidak menikah, Kenapa kalian malah menghujat Tuhan Yesus, Malah merendahkan, Karena hawa nafsunya tidak diberikan untuk perempuan. Di gegen pressing balik, K.O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, Yang semakin hari semakin lucu, Tapi yang bikin lucu itu sebetulnya bukan channel Rahasia Alifnya, Yang bikin lucu itu adalah penduduk RT16, Yang kian hari, Kian banyak saja yang menjadi istri Eus. Sahabat Iwan Villa, Video yang pertama tadi itu adalah, Momen dimana ketika si gembul itu dilamar oleh Eus. Dan video yang kedua, Kemudian yang ketiga, Itu adalah perseteruan antara pendeta Henry Tandianta, Dengan pendeta Mikana. Ya, ini adalah sebuah momen video, Yang paling dramatis dan paling viral, Di semester kedua tahun 2022. Kalau Sapi Udin Birahi itu, Memang dia selalu viral, Mulai dari semenjak dia di penjara dulu tahun 2018, Sampai tahun 2022 ini, Keviralannya tidak selesai-selesai. Itu berarti dia manusia yang paling terkenal, Sepanjang jaman. Maksudnya jaman 2018 sampai tahun 2022 ini. Nah, perseteruan mengenai tititnya, Sorry, perseteruan mengenai titit, Antara pendeta Henry Tandianta, Dengan si Mikana, Ini viralnya hanya beberapa bulan yang lalu. Katanya si Mikana tidak percaya, Bahwa Eus itu menikah. Karena Eus itu adalah uhan, gitu ya. Nah, akhirnya, Di beberapa hari ini, Saya menemukan bahwa ternyata, Uhan itu memiliki mempelai. Dan mempelainya itu, Sampai ada tiga. Nah, ini yang paling cocok adalah, Ketika saya menyanyikan lagunya, Si Ahmad Dhani ini ya. Senangnya dalam hati, Kalau beristri dua, Seperti dunia, Tiada yang punya, Harus pandai berbohong, Harus pandai mengelak, Tetapi jangan sampai, Kau pecah tembelang, Isteri tua merajut, Balik ke rumah isteri muda, Kalau dua-dua merajut, Ada kahwin tiga, Terororororat. Asli MU ini lawak lah, Lawak kali ini ya, Masa wolok-olok sih, Di bantai, Asli saya merasa bahagia, Kalau membahas tentang, Klub MU ini ya, Menyembah orang ini, Tingkat lagunya lucu-lucu, Orangnya aneh-aneh, Entah dari apa, Mereka itu lahir. Nah, sahabat Tuhan Villa, Di video kali ini, Saya di momen terakhir nanti, Ingin menampilkan tentang, Tentang bagaimana kondisi ketika, Si Mbak Gembul tadi itu, Dilamar oleh Eus katanya, Jadi dia itu dilamar ketika, Jam tiga pagi katanya begitu, Tapi sebelum sampai ke situ, Ijinkan saya menghadirkan, Lagu puji-pujian, Yang tahun 2021 yang lalu, Video lagu puji-pujian ini, Sangat tenar, Dan ini di, Apa namanya, Disukai oleh semua, Grup Oten RT16, Mereka semua bahagia dengan lagu ini, Dan ini lagu puji-pujian, Yang memang entah siapa penciptanya, Tetapi, Semoga sahabat Tuhan Villa, Akan terngiang-ngiang dengan lagu ini ya, Bacu, 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 bac Melawak, melawak, melawak terus Ya, jangan kan Anda sahabat ya Yang sudah nonton hasil jadinya video yang saya bikin Saya sendiri yang mengedit video dari awal sampai akhir itu Tidak berhenti-berhenti tertawa sahabat Bahkan hampir saya itu sampai kebolak-balik ketika saya tertawa Dimana ketika saya mendengarkan bahwa Si Mbak Gembul ini dibawa terbang oleh Eus katanya Kemudian diajak terbang sambil tembus-tembus tembok Semoga tidak ada pabrik semen yang mendengar ini ya Karena kalau sampai mereka dengar perusahaan pabrik semen di seluruh Indonesia Ini bisa komplain sama orang ini Ya karena mereka itu sudah susah-susah bikin semen di-upgrade Supaya semennya itu menjadi jauh lebih baik daripada semen yang di masa lalu Misalkan sampai akhirnya tembok-tembok kita itu kuat gitu kan Ternyata masih bisa ditembus sama Mbak Gembul Siapa coba yang tidak ketawa kalau kayak begitu Nah sahabat Iwan Vila Berikut ini adalah video Dimana ketika si Mbak Gembul ini dilamar oleh Eus Katanya begitu Dan peristiwanya ini terjadi jam 3 pagi sahabat Mari kita dengarkan bersama ya Tepat di hari tanggal 22 bulan 9 tahun 2021 Pak Kudus membangunkan aku di jam 3 pagi Dan saat aku terbangun Aku mengambil waktu untuk duduk berdoa Karena saat itu memang hari yang istimewa bagiku Dan pada saat aku sedang berdoa menyembah Tuhan Rohku melihat Tuhan Yesus tepat ada di hadapanku Dan Tuhan Yesus sedang memegang sebuah hati di kedua tangannya Dan waktu aku sedang berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagiku Hari yang indah yang Tuhan beri bagiku Nah inilah hebatnya si Eus ini ya sahabat ya Jadi dari ceritanya yang disampaikan oleh Mbak Gembul ini Saya tidak tahu namanya tapi bolehlah kita panggil Mbak Gembul ya Jadi Mbak Gembul ini menceritakan bahwa dia itu didatangi oleh Eus itu jam 3 pagi sahabat Ya lihai kayaknya memang si Eus ini Ya dia tahu kalau jam-jam segitu itu memang jam-jam orang lagi lengang sahabat Bahkan suaminya pun saya yakin itu masih ngorok gitu Jadi datang kepada Mbak Gembul dan membangunkan Mbak Gembul Kemudian dia itu melamar Ya kemudian masalahnya disini kalau di channelnya Yusuf Manubulu itu Biasanya mereka itu kan rata-rata mengatakan antara mimpi tidak mimpi Tidur dan tidak tidur sahabat Tapi kalau Mbak Gembul ini asli nyata Dia itu bangun dan duduk berhadapan-hadapan dengan Eus katanya begitu Nah kita coba ulang sebentar ya Ketika dia itu bertemu dan berhadapan langsung dengan Eus katanya Dan saat aku terbangun Aku mengambil waktu untuk duduk berdoa Karena saat itu memang hari yang istimewa bagiku Benar-benar ngeri gegen pressing M.U Dan pada saat itu Tuhan Yesus tersenyum dan dia menyerahkan sebuah hati kepadaku Pada saat aku melihat hati itu dan aku menerimanya dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus hanya mengatakan Dua kata Aku mengasihimu Aku mengasihimu Sambil dia memberikan hati Sebuah hati di telapak tangannya kepadaku Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan Engkau lah mempelai ku Waktu itu Tuhan berkata Mempelai ku Aku menetapkan engkau sebagai mempelai ku Salah satu mempelai yang bercahaya di hadapanku Salah satu mempelai yang bercahaya di hadapanku Eh Pak kak wajah emu kayak gitu lah Jadi dia mengatakan Salah satu mempelai ku yang paling bercahaya Katanya begitu ya Jadi dia mengklaim ini adalah mempelai yang paling bercahaya Karena memang mungkin kemarin akhirnya dia bermain-main dengan cahaya Yang dijidatnya sampai keluar bentuk seperti merpati Katanya begitu Jadi mungkin maksudnya Dia ini ingin mengklaim dirinya Bahwa yang Mbak Gembul ini lebih cantik Daripada Ibu Ferawati dan Si VP Romauly si Hombing itu Maksudnya ya sahabat Ada banyak mempelai-mempelai yang lain juga Tetapi salah satunya itu engkau Dan aku berkenan juga kepadamu Oleh sebab itu aku ingin hatimu juga untukku Nah pada saat itu aku berkata kepada Tuhan Tuhan ini aku dihadapanmu Apa yang engkau mau daripadaku Dan Tuhan Yesus berkata kepadaku Karena aku ingin memakai-Mu Karena aku ingin memakai-Mu Pada waktuku Ya Tuhan aku ingin taat kepadamu Terima kasih buat hadiah terindah Di hari ini Karena aku telah memberiku sebuah hati Dan aku rindu Membuktikan kasihku kepadamu Dengan melayani-Mu Dengan melayani-Mu Match terakhir Liga Inggris Semakin seru nih Ya begitulah sahabat Video kali ini Ditutup dengan perasaan Yang dakdikduk oleh klub Siti Jadi ini hubungan Tuhan Dengan Mbak Gembul ini Semakin mesra kayaknya ya Karena memang sudah ada Serah terima Dipakai Dan si Mbak Gembul juga Siap melayani Begitu ya Kalau begini Saya akhirnya tidak memiliki narasi Untuk menyampaikan Unek-unek saya sahabat Kecuali saya hanya bisa Bernyanyi dan Mencopy paste Yang pernah dinyanyikan Oleh BAMTRI ya Jadi lagunya begini I-i-i Hanya aksesor I-i-i Umatnya lah yang menjadi I-i-nya Untuk melakukan penusukan Wanita Oten Masa Gini Demikian video dari saya Rahasia Alip Channel Untuk kali ini Semoga saya bisa menemukan Video-video Dari Kekasih-kekasih Tuhan yang lain Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M.U. 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 Kemana si arah hidup M.U. Puasa 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 kelar Astaga Gini selamat menikmati